Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman nah baik di kesempatan kali ini saya update lagi ya untuk rere stb open wrt luci ya luci id le20 teman-teman jadi limited update edition 20 nah ini diperuntukkan untuk stb baik tipe HG maupun tipe B teman-teman akan tetapi di kedua tipe tersebut semua kondisi atau status wifi nya off ya jadi memang sudah saya eh bakalan off semua teman-teman nah disini yang saya update itu pertama-tama di bagian overview ini ada yang yang baru ya penambahan ke slot swap free ini adalah Z tram temen-temen yaitu virtual ram ya yang akan terpakai apabila resource sangat tinggi seperti itu kemudian disini ada perampingan network indikator yang disini informasi network informasi ya itu sudah tidak tidak saya tampilkan lagi disini temen-temen biar eh loading semakin cepat ya seperti itu nah kemudian kita telusuri di bagian password tidak ada sama seperti sebelumnya disini juga eh selanjutnya adalah di bagian net monitor temen-temen nah net monitor nya saya update ke net monitor yang baru ya yang tulisannya gelap temen-temen jadi sudah sudah sangat jelas kelihatan di indikatornya eh selanjutnya di bagian sini ya file explorer saya kembalikan ke file explorer default dan yang terbaru ya yang itu yang warna biru temen-temen nah berhubung karena saya tidak online internet maka icon tidak tampil akan tetapi loadingnya cepat seperti itu ya selanjutnya di amlogic service jika temen-temen ingin menginstallnya ke internal IMMC bisa menggunakan ini dan saya juga sudah update ke yang terbaru ya yaitu versi 3.1.95 temen-temen nah selanjutnya di bagian di bawah sini modem nah disini saya mengganti ya at komennya saya ganti yang menggunakan SMS kalian temen-temen ini bertujuan untuk temen-temen yang menggunakan modem rakitan tentunya ya seperti itu nah kemudian di ini sama seperti sebelumnya 4G connection dan modem info sama ya nah di selanjutnya di bagian service temen-temen nah disini ada pengurangan yaitu mcoslimit sama seperti di firmware sebelumnya perlu saya jelaskan karena memang ini banyak yang bertanya ya kenapa mcoslimit dihilangkan sebenarnya mcoslimit itu menggunakan metode routing di iptable temen-temen nah jika kita ingin fokus ke injeksi injeksi injek tentunya itu tidak cocok ya sebenarnya karena merasa terganggu seperti openclass xdarm dan libernate tentunya itu akan terganggu temen-temen karena di apa mcoslimit itu juga bermain di routing IP table nah selanjutnya di yang lainnya tidak ada ya untuk bisa service selanjutnya di bagian network juga eh ada perampingan ya kalau perampingan sih semuanya saya rampingkan disini perampingan menu jadi menu-menu yang jarang terpakai atau bahkan yang tidak terpakai itu saya lepas dari daftar menunya temen-temen kemudian disini eh ada yang saya lepas juga ya yaitu wrtb monitor ya temen-temen jadi yang mencatat eh penggunaan ya catat penggunaan itu saya hilangkan kenapa karena dia juga bermain di routing routing table seperti itu jadi merasa terganggu untuk eh aplikasi injeksi yang ada di vrstb temen-temen jadi eh akan tetapi saya ada mengganti ya saya menggantinya dengan PN start itupun PN start tidak ada menunya disini jadi PN startnya cukup bermain di eh command line aja atau terminal temen-temen jadi tinggal ketikkan PN start ya seperti ini nah jika ingin melihat 5 menit setelahnya tinggal beri tanda dash kemudian 5 seperti itu akan tetapi ini baru saya online kan jadi disini belum bisa tercatat ya temen-temen jadi tinggal ketik seperti ini untuk melihat pemakaian keseluruhan jadi tidak melihat pemakaian per IP temen-temen seperti itu karena yang berurusan dengan per IP itulah yang menggunakan routing table makanya saya hilangkan program-program yang berurusan dengan IP table karena akan mengganggu program injeksi temen-temen jadi bisa digunakan PN start ini untuk melihat pemakaian keseluruhan eh ini ini untuk 5 menitnya jadi kalau untuk satu jamnya tinggal diklikkan apa diketikan PN start spasi dash H kemudian untuk perhari bisa dikasih PN start dash D kemudian selanjutnya eh dibahasa Inggriskan saja sih ini sebenarnya ya die horse kemudian moon seperti itu temen-temen Oke yang lain tidak ada cuman sampai disitu kemudian Open Clash nya juga saya update ke yang terbaru ya saat ini meskipun masih dalam versi beta yaitu 0.45.18 kemudian di eh navbar ini saya hilangkan untuk halaman IACD nya temen-temen dan disini juga sudah tidak ada halaman IACD hanya ada config editor jadi untuk memasuk ke halaman IACD tinggal eh klik tombol yang sudah aktif nantinya disini jika Open Clash nya sudah running temen-temen jadi tombolnya akan berubah disini menjadi Open Panel seperti itu ya Oke saya rasa cukup sampai disini penjelasannya Terima kasih banyak semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh